Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabi Salisodri wa Yasir liamri Wahrudatan milisan Yafkah hukol ijalali hasiran ahli Hari ini pelantikan Kabinet Indonesia Maju Indonesia Maju Bapak Presiden telah memberikan Pengenalan dan sekaligus Penyampaian-penyampaian pada Kita semua untuk mulai hari ini Sudah melakukan aktivitas dan kerja Bahkan besok Sesuai informasi yang ada Sudah dimulai sidang Kabinet pertama Dilakukan di tempat ini Di San Mordeka Oleh karena itu saya dilantik sebagai Menteri Pertanian Dan ini menjadi Sebuah tanggung jawab Yang tentu saja sangat berarti Dan sangat memberikan Harapan kita semua Agar betul-betul Pertanian kita Bisa lebih maju Dari yang kemarin Lebih mandiri Dan dikelola Lebih modern Kurang lebih seperti itu Maju Mandiri Dan modern Oleh karena itu kita berharap Pemuduhan kebutuhan pangan kita Pangan yang terjangkau Pangan yang cukup tersedia Untuk kebutuhan nasional Harus menjadi bagian-bagian dari strategi Yang harus disusun lebih baik Bahkan kita berharap Pertanian adalah solusi Bagi hadirnya ekonomi Indonesia Yang sangat kuat Ketahanan nasional Juga ditentukan dengan Hadirnya ketahanan pangan Yang lebih efektif Berkait dengan kehidupan rakyat Kalau perut mereka Cukup terpenuhi Dengan kebutuhan yang paling hakiki Baginya Maka segala tantangan Tentu saja bangsa ini Bisa lebih kuat Saya berada dalam posisi Itu mempersiapkan Dan tentu saja Apa yang telah dicapai kemarin Akan kita tingkatkan Di masa yang akan datang Sekian terima kasih Harap memang Kekuatan kemandirian Adalah bagian-bagian Yang kita pacu ke depan Oleh karena itu Secara bertahap Mungkin pelan Bahkan kita berharap Masalah impor Kita bisa atasi Bahkan kemungkinan Saja kita berharap Kalau memang Tidak sangat mendesak Masalah impor Itu kita hindari Terus kesamaan data Apakah selama ini Ada perbedaan data Langkah pertama saya Untuk satu Atau satu bulan pertama Sampai seratus hari Itu adalah Menyerangkan data Tidak boleh ada Dua data Tiga data Kita harus punya data Yang persis Data yang valid Data yang kita sepakati bersama Tidak boleh menggunakan Dua atau tiga data Sejauh variable-nya Kita tahu Kekuatan data itu Di mana Terjadi masalah Kita bisa lihat Secara bagus Artificial intelligence Sebagai bagian dari Industri 4.0 Kita pakai untuk Melakukan deteksi Melalui Glow yang ada Melalui awan yang ada Melalui Aitek yang ada Oleh karena itu Panen-panen itu Tidak perlu dengan laporan Dengan satelit pun Besok kita bisa lakukan Insya Allah Terima kasih